Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel media PKH dan BPNT ya Teman-teman apa kabar semua Semoga kita semua selalu ditambahkan rezekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Amin Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi penting Kepada sobat youtube semua Mengenai PKH hari ini Bantuan dari pemerintah yang cair hari ini Alhamdulillah surat undangan dari PT POS Yang ditunggu-tunggu oleh KPM Dengan kategori ini sudah diterima Ada saldo yang masuk 1.725.000 rupiah Apakah ini surat undangan BLT El Nino Yang sedang ditunggu-tunggu oleh para KPM Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus videonya dan jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang sedang disampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Dan berikan jempol like-nya Jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Nah ada kabar bahagia di hari ini Bagi para KPM PKH maupun BPNT Penerima lama dan baru Yang sedang menunggu saldo pencairan PKH tahap 4 Dan BPNT alokasi bulan Oktober, November dan Desember Dan juga BLT El Nino dicairkan Ada saldo yang masuk Sebesar 1.725.000 rupiah Nah kira-kira ini saldo bantuan apa Apakah saldo PKH tahap 4 Atau BPNT alokasi November-Desember Atau saldo bantuan El Nino Mari kita simak bersama-sama Nah berikut ini daerah-daerah Dan wilayah yang disalurkan bantuannya pada hari ini Yang sudah mulai dicairkan Baik langsung saja yang pertama Alhamdulillah cair lagi daging dan telur Cianjur, Jawa Barat Bagi yang belum kebagian segera diterima Undangan kode batangnya terima kasih Nah ini kita lihat ada yang cair Yaitu bantuan sembako Berupa telur dan daging ayam Untuk daerah Cianjur, Jawa Barat Nah selanjutnya Ada KPM yang menerima surat undangan dari PT POS Indonesia Nah ini untuk daerah Tebing Tinggi Pemayung Batanghari Nah ini kita lihat ya ada saldo yang masuk Untuk PKH sebesar Rp1.125.000 Dan sembakonya Rp600.000 Totalnya bantuan yang diterima dari PT POS tersebut Senilai Rp1.725.000 Nah Alhamdulillah Namun bantuan tersebut adalah untuk bantuan PKH tahap 4 ya Dan bantuan BPNT Sembako Alokasi Oktober, November, dan Desember Tahun 2023 Untuk surat BLTL Nino nya ini juga belum diterima Saya doakan semoga bagi kalian yang belum cair Ini dapat segera menerima bantuan PKH nya Dan BPNT nya pada hari ini atau esok Amin Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like nya ya Dan silahkan di share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Dan salam sejahtera bagi kita semua